Oke ya Nah produk ya seperti itu teman-teman lalu setelah kita temukan produknya setelah kita temukan produknya kita harus bisa memilih ya kita bisa memilih mau main di media mana ya misalkan kita punya produk nama properti gitu kan kita punya produk properti ya kan properti ini kita harus tahu tuh karakteristik ini produk properti ini bagusnya dimainkan dimana di SEO atau di sosmed atau di IG atau dimana gitu memang semuanya punya pasar tapi lebih besar dimana biasanya orang kalau mau cari properti mereka searching ya mereka mereka searching berarti dimana di di apa nama di mesin pencari di Google atau di marketplace bisa nggak sih properti ditawarkan bisa banget gitu kan tapi eh apa namanya sosmed bisa kita beriklan di sosmed atau kita posting-posting itu jangkauannya ya jangkauannya sampai sekian ribu sampai sekian puluh ribu baru mendapatkan baru mendapatkan lead-leadnya pun masih lead mentah lead mentah orang yang ingin tanya-tanya dan lain-lain tapi tetep ya ada peluang disitu ya ada peluang disitu dan kosnya biasanya tinggi untuk mendapatkan satu closing yang beda sama di mesin pencari ya beda dengan di mesin pencari Nah kalau di mesin pencari itu biasanya mereka butuh ketika mereka cari jual rumah di wilayah Bekasi Utara mereka biasanya butuh ya seperti itu jadi kita harus kenal juga produk kita itu cocoknya dimainkan dimana gitu ya kalau untuk produk yang ditawarkan itu kita mainnya di sosmed main di Facebook main di IG main di tiktok gitu kan untuk produk yang dicari kita mainnya dimensi search engine di marketplace ya terus ada juga produk yang ditawarkan dan dicari produk yang ditawarkan dicari seperti apa kayak herbal itu bisa ditawarkan bisa dicari kayak skincare atau produk-produk yang sudah ke branding ya produk-produk yang sudah juga ke branding ya Nah itu bisa menjadi bisa main di eh apa namanya di Google di marketplace sama di sosmed itu nah masih memulai digital marketing yang buat konten iklan berbagai angle Nah setelah kita setelah kita dapat saya harus main di Facebooknya atau saya harus main di eh di Google nya kita harus bikin konten iklan ya konten iklan kita di berbagai angle ya eh seperti ini yang jasa pembuatan website atau beres ya kan Nah ini kita main di angle jasa pembuatan website nya ya Nah angle ini ya buat konten iklan berbagai angle gambar yang berisi penawaran gambar yang berisi penawaran seperti teman-teman lihat di sebelah kanan ini teks yang berisi penawaran ya teki yang berisi penawaran seperti itu ya temukan angle produkmu sebanyak-banyak sebanyaknya tujuan agar ya tujuannya agar jika terjadi satu race atau kejenuhan pasar anda bisa memainkan angle lain dan dan pasar akan kembali fresh Nah misalkan nih ketika anda bermain Facebook gitu kan jasa pembuatan website tahu beres kenapa sih pakai bahasa tahu beres karena biasanya orang kalau udah bikin website paling males ngisi konten paling males ngedaftarin di Google paling males ngebacklink ya kan paling males nge-reset dan males males-males yang lainnya semangat um paling 12 hari nah makanya semua semua kebutuhan mereka kita inputkan disini disebar ke seribu website dengan domain yang berbeda ini kan benar-benar apa ya penawaran yang tak tertolak kalau mereka punya uang kalau mereka punya budget ya ya penawaran yang tak tertolak ya lalu kalau ini udah satu race kita bisa mainin seperti apa ya kita bisa mainkan yang lain juga kita bisa mainkan misalkan bahasanya kita hanya memainkan apakah Anda ingin produk Anda disebar di seribu website dengan domain yang berbeda kita bisa main seperti itu sebaran website atau kita bisa main dari sisi backlinknya kita bisa main dari sisi backlinknya seperti itu jadi harus banyak angle yang bisa kita mainkan atau kita bermain di sisi apa ya kan kita bisa main bagaimana kita menghubungkan ya eh misalkan gini eh kita mau mengambil angle-angle apa namanya angle jomblo yang kita nggak nikah-nikah ya kan kita mengambil angle jomblo apakah ada jomblo saya tahu ya kan karena kamu tidak punya biaya untuk nikahkan nah ini kami kami ada solusi untukmu ya kan dalam waktu lima bulan Anda sudah bisa eh sudah bisa menabung untuk biaya-biaya pernikahan anda ya kan nah ini audiensnya itu jomblo gitu kan lalu kita main lagi kalau mau main reseller audiensnya orang-orang yang lagi cari sampingan gitu jadi teman-teman ya itu ya untuk produk untuk produk ya teman-teman harus bisa eh apa namanya membuat angle-nya sebanyak-banyaknya agar kembali press yang namanya satu reach yang namanya kejenuhan dalam bermain di eh di digital ya di digital itu pasti ada apalagi kita ngiklan ya itu ada ya Nah kita harus punya harus fresh ya bermain di berbagai-berbagai angle kalau di SEO di Google itu kita bermain di banyak Ibot ya kan jangan berpatokan pada satu keyword ya kalau berpatokan yang pada siwuk satu keyword berarti kita hanya punya satu keluar seperti itu ya Oke saya lanjut ini masih ya Nah di samping itu ya teman-teman bisa bikin warna-warni susunan dari sisi gambarnya dari sisi apanya itu kita bisa dia bisa dimainkan juga ya jadi ke mungkin teman-teman pernah denger setelah ya split test untuk etimiknya ya karena seperti ini udah warnanya dibedah-bedain dan lain-lain itu juga bisa dilakukan ya yang penting ya berisi ya gambarnya berisi penawaran ya teks berisi penawaran itu aja ya nih kita bikin berbagai macam gambar gitu ya juga bermakan berbagai macam gambar Oke nah lalu setelah setelah kita buat eh berbagai angle tadi ya biasanya kalau di Facebook ad atau di IGF dan lain-lain itu disebut apa ya at image ya ketika iklan tampil ketika iklannya muncul di timelinenya Facebook itu itu namanya penawaran ya apa nama angle yang tadi saya sebut ya at image atau copy kalau di Google itu namanya di metadeskripsinya ya di metadeskripsinya itu harus mempunyai penawaran yang tertolak yang tidak tertolak gitu ya contoh gratis ini ya kan terlalu berpengaraman lebih dari 20 tahun dan seterusnya dan seterusnya ya teman-teman ya nah isi daripada sales letter itu ya eh berbagai angle juga ya ketika kita ngomongin tentang tadi jasa pembuatan website tahu beres gitu kan itu kita berbicara bikin landing page yang memang mengarah kepada website tahu beres gitu kan ini contoh penggalan landing page tapi saya akan kasih lihat landing page penuhnya ya teman-teman nah lalu sales ya Nah setelah dari setelah dari akhir daripada landing page itu ada namanya CTA call to action biasanya tombol ya tombol itu ada yang ke WA ada ada yang ke ada yang ke WA terus ada juga yang ke pom ya ini yang benar yang mana sih ya kan sebenarnya gini ya kalau pakai pom itu berarti kita sudah memfilter ya kan kita sudah memfilter karena biasanya orang kita yang setengah-setengah yang nggak niat banget mereka males isi pom ya kan sehingga live kita sedikit disitu tapi eh lid yang masuk itu berkualitas ya biasanya sampai 80% 50-80% itu mereka niat beli ya kalau pakai WA lidnya banyak ya lidnya banyak itu ya kemungkinan banyak yang nggak niat beli aja karena cuma klik-klik doang dan nanya-nanya doang mereka terkadang ya 30% nah lah ya teman-teman nah dari sisi tapi tergantung goal kita ya kalau yang biasa main WA biasa produk-produk edukasi ya nggak bisa langsung bayar gitu kan harus ngobrol dulu ya produk-produk yang langsung bayar itu biasanya pakai pom gitu ya nah kalau di WA kelebihannya itu kita mendapatkan database yang banyak sewaktu-waktu kita bisa goda mereka kita bisa follow up mereka kalau budget mereka tidak ada kita bisa cross-selling kita bisa tawarkan produk yang lebih murah lagi atau produk lain gitu kan jadi tidak ada yang salah silahkan sesuaikan dengan produk-produk teman-teman gitu ya seperti itu nah ini media digital ya teman-teman apa aja sih ada website ada Google ada marketplace ada YouTube ada Facebook Instagram Twitter tiktok email WA dan lain-lain ya nah karakter dari media digital ya kalau website Google marketplace YouTube ya seperti saya yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya teman-teman ya eh empat media di atas sini audiensnya adalah orang-orang yang butuh kita ya orang yang butuh kita sebut sebagai produk dicari ya kita sebut sebagai produk yang dicari ya fokus-fokus untuk ketiga media keempat media ini adalah pada keyword dan penawaran ya pada keyword dan penawaran itu fokusnya teman-teman ya jadi teman-teman harus paham nih ya Oh jangan sampai teman-teman yang apa ya jualan-jualan produk trend jualan produk yang belum dikenal jual produk yang belum dikenal di Google enggak bakalan ketemu mau page one pun ya mau taruhnya paling atas ya itu juga tidak akan dicari yang enggak akan mendapatkan belum dikenal ya seperti itu jadi harus bisa teman-teman Oh ini produk saya ini bisa dicari bisa ditawarkan produk saya ini harus ditawarkan bisa enggak sih produk saya dicari atau ditawarkan bisa seperti herbal mereknya sih belum dikenal tapi manfaatnya dikenal obat penyakit jantung itu kita bisa ditemukan di situ lalu bagaimana kalau misalkan produk kita ini baru agar bisa dicari juga di di apa namanya di website di Google gitu kan atau di bisa kita pasang iklan juga di Google gitu kan selain organik dan pasang iklannya kita harus nge-branding dulu produk tersebut pakai Facebook pakai IG ya biasanya ketika kita beriklan di kita beriklan di apa namanya kita beriklan di Facebook ya kita berikan di Facebook biasanya eh pencariannya akan luber ya pencariannya ada akan luber mereka biasanya nyari ke marketplace atau nyari ke Google atau nyari ke IG dan lain-lainnya ya sesuai dengan kebiasaan mereka seperti itu oke nah Facebook Instagram Twitter Tik Tok ya empat media sosmedia atas lebih dominan kepada menawarkan karena dia itu fokus selain pada caption juga banner ya pada caption juga banner gambar rekaman dalam suara bahkan video ya Nah teman-teman kalau mau bermain bermain Facebook dan ini ya yang terpenting sekali adalah ya ini pengalaman saya bermain Facebook ya selama dari tahun 2015 2016 sampai sekarang pengalaman saya bermain Facebook saya enggak pernah mikirin gimana cara setting interestnya sayang yang yang ada di pikiran saya adalah yang ada di pikiran saya adalah bagaimana saya membuat untuk ekopi dan image agar produk saya ini menjadi perhatian eh eh para Facebooker ya pada mereka yang sesuai dengan targetnya ketika mereka lihat ada penawarannya bagus mereka klik masuk landing page ada penawaran juga disitu ada penawaran disitu dan mereka klik ke WA cuman itu tok ya jadi saya pakai konsep waktu itu biasa yang kepikiran saya itu seperti orang pedagang obat seperti orang pedagang obat di kaki lima ya yang kepikiran sama pedagang obat itu pertama kali adalah ya teman-teman pertama kali adalah bagaimana ngumpulin orang di depan dia agar orang-orang ngumpul dulu ya nah Mereka bilang eh dia dia bawa ular lah dia bilang dia bawa apalah yang sebentar lagi akan dia keluarkan gitu kan yang sebentar lagi akan dia keluarkan lalu setelah itu orang-orang udah pada ngumpul rame-rame dia keluarkan ulernya sebentar setelah itu dia masukin lagi setelah itu dia dagang dia bercerita tentang produknya ya dia bercerita tentang produknya ketika dia bercerita Pak tentang produknya itulah yang kita sebut landing page nah landing page-nya itu isinya ya mengerucut ya dari attentionnya ya kan bagi anda ya bagi anda yang kepadam malam hari ya sering buang air kecil dan warna-warna urinnya itu warna apa namanya buang air kecilnya bersabang dan lain-lain waktu kecil saya sering mendengar seperti itu ya itu tandanya Anda mengalami gejala penyakit apa gitu sehingga yang pendengarnya ini ya yang pendengarnya ini merasa wah itu gue banget gitu kan nah dia mulai fokus bagi yang punya duit dia mulai fokus bagi yang yang ini mereka kadang pulang dulu kadang udah nandain besok dagang lagi nggak gitu akhirnya dari sekian banyak yang berkerumun ya kan closingnya itu paling beberapa orang lima sampai sepuluh orang gitu setelah itu si pedagang obat ini ya dia diem lagi nyantai dulu merokok-rokok lagi setelah itu dia buka lagi seperti itu sebenarnya analogi Facebook seperti itu yang saya mainkan ya enggak ngerti gimana cara apa interest dan lain-lain interestnya saya bro aja semua ya Nah setelah itu ada lagi satu contoh yang bisa saya analogikan mungkin teman-teman pernah melihat orang jualan jam tangan yang digesek-gesek pakai pisau gesek-geseknya pakai pisau gitu kan yang nonton semua teman-temannya yang nonton semua teman-temannya ya kan lalu setelah itu dia lelang ya dia lelang jam tangan ini harganya di luar sana 5 juta pada siang hari ini ya siang hari ini saya jual dua juta lima ratus ada yang mau nggak Wah jadi teman-temannya ini ya teman-temannya teman-temannya ini rebutan saya dulu saya dulu sampai ada yang ribu-ribu akhirnya terjual lah satu jam nah yang bukan temannya mulai masuk nih nonton ada apa tuh kerubutan rame-rame ya kan akhirnya si teman-temannya ngasih jalan ngasih jalan kepada si bener-bener calon customer-nya gitu ya ngasih jalan nah setelah itu mereka tetap drama lah di situ ya mereka bermain drama akhirnya eh yang bukan mereka order juga ya walau order juga merasa menang membeli ya merasa menang membeli eh karena yang sebelumnya beli dua juta lima ratus mereka bisa beli 500 ribu padahal modalnya hanya 50 ribu nah seperti itu ya nah itu sering dimainkan oleh teman-teman yang main eh di marketplace misalkan main take order ya main take order terus sering juga dimainkan oleh teman-teman jaman dulu Facebook dia bikin akun banyak sekali dia posting yang komen akun-akun dia juga gitu sehingga menarik yang lain sebenarnya sesederhana itu cara bermain eh digital marketing ini bagaimana kita mengonset bagaimana kita mengonset konten dia berstrategi disitu ya tapi yang terakhir jangan diikutin ya itu saya juga enggak pernah melakukan jangan diikutin tapi seperti itu kira-kira gambarannya ya teman-teman ya Oke selanjutnya ada karakter media ya email WhatsApp telegram ya nah fokus pada apa sharing sharing dan selling-selling jangan kita ngumpulin orang di grup gitu kan ngumpulin orang di grup setelah itu jualan terus ada sharing-sharingnya ya kita sharing-sharing empat kali sekali kita jualan sharing-sharing lagi jadi eh yang ada di grup itu betah gitu dapat sesuatu yang mereka inginkan seperti itu ya Nah cara ngumpulin mereka di grup gimana macam-macamnya ada cara ngumpulinnya dengan manual ada caranya cara ngumpulinnya dengan iklan pokoknya banyak cara ya yang penting ketika mereka sudah masuk grup itu mereka merasa tidak rugi masuk grup tersebut karena ada sesuatu yang mereka kita kedapatkan disitu ya kan masalah jualan-jualan dan lain-lainnya mungkin ya kalau barang itu cocok dengan kebutuhannya mungkin dia akan order kira-kira seperti itu ya Nah ini ada kita sebut campaign digital marketingnya ada namanya serenjin Optimation SEO ada namanya serenjin marketing ya same ya biasa Google gitu ya ada sosial media marketing ya SMM free ada yang 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 free ada yang berbayar ya paper klik juga ya ada konten marketing dan viral marketing ya ini khusus bagi pembuat kontennya jenis digital marketing yang satu ini terbatas hanya pada konten dalam bentuk tulisan di blog website atau caption sosial media namun bisa berupa banner gambar rekaman suara bahkan video ya biasa yang main-main IG dan lain-lain mereka fokus pada kontennya ini sebenarnya intinya yang jago-jago konten ini sebenarnya yang benar-benar harus teman-teman pelajari ya kalau untuk teknis-teknis itu nomor dua lah cari di YouTube aja temen-temen udah jago ya terus email dan viral marketing yang gimana dia punya konten-konten viral dan di email rutin ya sesuai dengan kebutuhan influencer ya influencer adalah metode promosi terbilang efesien karena setiap orang yang dianggap influencer bisa menyasap ceruk pasar yang lebih spesifik influencer adalah banyak berasal dari kalangan artis youtuber blogger penulis buku dan mereka yang dianggap punya peran penting dalam komunitas ya ini nanti akan kita bikin campaign digital campaign ini ya materi khusus nantinya ya oke nah ini mensetnya udah dapet tadi ya ketika mensetnya udah dapet teman-teman ya ini ada 350.000 menuju 100 juta dengan WSP ya seperti ini prosesnya teman-teman ya satu website dioptimasi dengan 20 kategori ya teman-teman punya satu website dioptimasi dengan 20 kategori ya masing-masing kategori berisikan 600 keyword kota oke ya masing bayangkan ya masing-masing kategori berisikan 600 keyword kota pilih produk lokal agar optimasi tidak terlalu sulit pilih produk lokal agar optimasi tidak terlalu sulit ya nah nah ini setelah kita optimasi ya beberapa bulan ya mungkin setengah setengah tahun atau mungkin satu tahun gitu ya eh nah itu perhitungannya seperti apa ya karena kita mainnya main optimasinya di lokal di lokal bisnis di LBO ya optimasinya tuh tidak terlalu sulit ya teman-teman ya nah jika eh perhitungan ya 20 kategori dikali 600 kota jadi ada 12.000 12.000 eh keyword ya judul-judul konten yang kita posting atau keyword lah ya yang yang terindeks nah jika per keyword kota yang naik kita hargai 10.000 ya 10.000 maka 10.000 dikali 100 120 12.000 dikali 10.000 sama dengan 120 juta udah pernah dipraktekin nggak sih udah pernah terbukti nggak sih udah sering kita praktekin ya dongkrak usaha dulu berawal dari yang seperti ini ini teman-teman ya akhirnya berkembang 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 ya portal di tanggerang.com berawal dari yang seperti ini berkembang 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 gitu ya lalu kalau kita lihat beberapa website website lain ya seperti misalkan ya teman-teman kita ngomongin Amazon deh ya Amazon pas awal dia jual dia jual segala buku dia jual segala buku setelah segala buku itu ketemu di apa namanya setelah segala buku tersebut page one Google ya page one Google maka peluangnya sangat besar sekali nah teman-teman bisa sewakan teman-teman bisa sewakan halaman buku yang sudah page one tersebut sederhananya kayak gitu ada Rp12.000 judul buku nggak di Indonesia kalau ada itu postingin sampai Rp12.000 ya sampai Rp12.000 ya karena biasanya buku dengan judul tertentu naikinnya tidak terlalu kulitnya optimasi ketika Rp12.000 buku ini naik teman-teman bisa jual sendiri atau bisa sewakan situ pada si pemilik buku ini ya tapi kebanyakan dari kita itu males ya males melakukannya ya males melakukannya ya kita udah beberapa kali kita melakukannya di di website ya itu salah satu contohnya dongkrak usaha sudah punya member Rp2.000 Rp2.800 ya di tanggerang.com itu sudah banyak membernya dan lain-lain ya itu dari apa dari website biasa yang kita kembangkan kita kembangkan dan kita kembangkan ya sangat sederhana sekali ya teman-teman nah website ya website itu beda dengan apa namanya platform-platform lain ya dengan platform lain misalkan teman-teman punya toko di marketplace ya kan teman-teman punya punya IG teman-teman punya apa namanya eh punya YouTube teman-teman punya selain website ya numpang lah ya numpang di tempat yang lain itu bisa jadi kadang-kadang teman-teman tidak melakukan kesalahan tahu-tahu hilang tahu-tahu di band atau alu-alu beritmanya berubah gitu kan seperti kejadian toko bagus ya teman-teman lagi enak-enaknya jualan toko bagusnya dibeli gitu kan Nah kalau website nggak kita cuma tinggal perpanjangan aja dia akan tetap ada dia akan tetap tetap ada Nah kalau misalkan Google-nya tutup ada masih ada Bing ya Nah kita sudah terindex di Google kita sudah terindex di Bing kita akan terindex di web di mesin-mesin mencari lain bahkan kita bisa bikin komunitas sendiri pelanggan-pelanggan kita yang dari yang telah berkunjung ke website kita ya Nah website itu ya mempunyai nilai valuasi mempunyai nilai valuasi ya misalkan awal pertama teman-teman beli nih 350.000 lalu selatu teman-teman posting 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 ya kan eh misalkan produknya apa properti ya kan temen-temen posting posting properti eh satu kota ya satu kota Bekasi udah banyak nih pacuan nih yang udah banyak pacuan udah banyak apa teman-teman bisa jualan properti itu teman-teman bisa kerjasama dengan agensi tersebut dan bisa teman-teman sewakan ya mempunyai nilai valuasi ya nilai valuasi itu maksudnya apa ya ya kalau kita jual itu bisa lebih dari harga kita beli gitu ya bahkan lompatannya bisa berkali-kali lipat belum lagi kalau kita memang bisnis kan kita pakai website tersebut untuk bisnis kita sendiri ya untuk eh apa namanya kita sewakan ini bisa menghasilkan ya Oke kira-kira seperti itu teman-teman monggo ada pertanyaan kalau ada pertanyaan silakan yang ingin bertanya monggo ya silakan yang ingin bertanya seperti itu ya gambarannya dari 350.000 bisa jadi 100 juta ya nanti teman-teman yang memainkannya itu kita ini masalahnya kita pandu ya ini teman-teman dengan pertanyaan web biasanya sama Supercamp yang main seperti ini ya Nah seperti itu monggo yang ingin bertanya dari materi kita di awal ya sampai terakhir tadi ya malam Pak Putra ya monggo Ibu kita di Bekasi Pak ya ya tadi saya kan menyimak Pak tentang yang digital marketing ya jadi sebetulnya konsepnya hampir sama dengan jualan offline ya Pak cuman jangkauannya lebih luas ya Pak ya dan lebih cepat seperti ya Pak kalau saya kan ada satu produk yang belum saya buat webnya berarti saya buat di WSP dulu ya Pak baru nanti menyusul dengan tadi kan Pak Putra bilang kita fokus di empat empat platform itu ya Pak jadi kita bikin di WSP dulu baru yang platform yang lainnya gitu ya Pak ya boleh tahu produknya apa Bu lebih efektif nggak Pak boleh tahu produknya apa Bu ada template digital marketing Pak ada skin care juga gimana gimana Skincare ya ada tempat buat digital marketing Pak template digital marketing Oke pertanyaannya ya Ibu harus ikuti tahapan-tahapan yang tadi ya ini produk Ibu produk dicari produk dicari atau produk yang ditawarkan eh kalau yang undangan digital itu yang ditawarkan Pak Oke ya Pak ya berarti nggak cocok pakai WSP Oh gitu yang pakai WSP yang yang gimana terus yang skin care merek mereknya apa Bu ini baru mau mulai yang mk skin care Pak sudah ke branding Bu Oh gitu kalau belum kalau belum ke branding Ibu eh nggak harus pakai WSP nggak harus pakai web ya tapi kalau Ibu mau pakai web itu itu berarti Ibu sudah apa ya Ibu bermain di keyword-keyword manfaat ya di keyword-keyword manfaat untuk pemutih untuk glowing untuk apa ya bahkan biasanya saya sering cek juga ya ada yang pakai strategi begini ketika orang nyari misalkan MS glow gitu kan muncul produknya dia gitu itu bisa dimainkan kalau mau mau main WSP namanya apa menggoda pasar konsumen ya eh sorry menggoda pasar kompetitor menggoda pasar kompetitor gimana caranya seperti itu kadang orang nyari nyari MS glow yang keluar dia gitu kan kadang dia dia optimasi dia optimasi ini skin care yang ini skin care yang udah terkenal gitu kan lalu ketika udah pacuan orang ngeklik ya orang ngeklik itu kelihatan lah skin care yang sudah yang sudah terkenal itu ya kelihatan skin care yang sudah terkenal itu lalu ada banner-banner skin care dia ya kan itu menggoda misalkan gini seorang melihat nih skincare saya sebutnya misalkan MS glow tau tau di atas ada bannernya skin care lain ya kan skin care baru dengan sudah terbukti blablabla sehingga eh apa namanya eh apa namanya customer customer-customernya kompetitor itu bisa ngebaca ngebaca apa bisa melihat eh apana produk kita nih ada produk baru nih ya terus ya di ya siapa tahu bisa tergoda gitu ya bisa tergoda dan saya pernah lakukan itu ya saya pernah lakukan itu juga ya jadi pak kriteriannya kalau yang efektif kita menggunakan WSP untuk produk yang penawaran atau tadi apa Pak tadi produk yang dicari penawaran yang belum dikenal ya Pak ya Iya kalau misalkan belum dikenal itu bagusnya ya kalau belum dikenal bagusnya mainnya di sosmed tapi perlu nggak sih pakai web perlu ya tapi web ini di awal memang untuk bukan untuk nyari pelanggan ya bukan untuk nyari karena dia belum dikenal dan nggak ada juga yang nyari gitu ya jadi untuk mempersiapkan yang ketika dia nanti dikenal dia udah lebih kuat gitu kan nanem dulu gitu ya ya atau bisa pakai teknik yang tadi saya sebut ya kan ibu ikut jualan ibu ikut jualan produk skin care lain dan ibu optimasi skin care skin care itu ibu optimasi skin care itu dan ikut jualan beneran gitu ya nah setelah itu ibu jualan juga produk ibu gitu ya dan jualan juga produk itu sehingga ketika orang melihat oh ini nih ada jual produk ini nih nggak taunya ada juga bener kita yang menggoda ini untuk produk-produk baru biasa seperti itu ya jadi tidak harus jadi gini loh ketika kita memainkan ya putus-putus Bu jadi kita menempel di produk yang sudah iya kita menempel di produk yang sudah branding ya Pak iya menempel ya seperti yang dilakukan oleh para pemain ini ya pemain busana-busana ya mereka jadi reseller busana A misalkan merek apa gitu kan setelah itu setelah banyak pelanggarnya dia produksi sendiri dia produksi sendiri terus ya menawarkan kepada kepada apa namanya kepada customernya produk yang dia reseller itu untuk produk dia sendiri nah banyak yang main seperti itu ya ya kalau misalnya produk-produk kayak digital marketing gitu Pak misalnya itu masih bisa lebih bisa sih bisa itu bisa bisa dimainkan dua-duanya bisa kalau itu bisa karena kan memang ada juga yang mencari ya ada juga yang mencari eh tapi untuk untuk powerfulnya untuk powerfulnya mainnya di sosnet ya kan terkadang terkadang mereka butuh tapi karena enggak ada yang yang mengingatkan mereka enggak nyari seperti itu oh ya berarti yang pakai WSP itu yang benar-benar ada produknya ya Pak ya yang bisa langsung kita jual ya iya template itu juga bisa template itu juga bisa skincare juga bisa yang penting kita tahu ini kita mau main dengan cara apa ya kan ketika kita misalkan gini fashion fashion bisa enggak sih dimain di website WSP baju gitu kan kalau kita misalkan jual baju itu enggak bisa dimainkan itu akan jarang orang yang nyari mau orang yang mau beli baju dia mesti apa ngetik di Google jual jual baju kecuali beberapa tahun yang lalu nah Pak tapi kalau jual baju warna ungu itu mereka nyari kenapa dia nyari jual baju warna ungu gitu kan karena dia bawahannya bawahannya dia sudah warna ungu gitu kan ingin bajunya juga warna ungu ya kan akhirnya dia nyari-nyari gitu kan nyari di mana nyari di Google bisa nyari di marketplace ya kadang juga ada nyari di IG ya nah itulah kekuatan keyword terus ada juga misalkan kalau untuk baju ya grosir supplier nah pakai keyword seperti itu seperti itu Bu ya ya baik Pak terima kasih Pak Putra ya gitu Bu sama-sama dulu saya pernah jualan obat kuat tapi yang saya optimasi itu pijat panggilan seluruh Indonesia ya pijat panggilan seluruh Indonesia lalu setelah itu kan P1 nya cepat banget tuh karena seluruh Indonesia ya banyak juga telepon kenapa di pijat panggilan itu ya kasih saya kasih apa namanya banner obat kuat tersebut banyak juga yang telepon cuman ya teleponnya malem-malem gitu WA nya malem-malem gitu ya makanya sebenernya digital marketing itu untuk temen-temen yang biasa dagang offline yang biasa berinteraksi itu gak jauh beda temen-temen ya kalau masalah settingan-settingan itu hanya ini aja bisa nonton di YouTube sebentar udah gitu ya yang paling penting temen-temen memahami produk temen-temen dan temen-temen bisa mempunyai angle banyak angle temen-temen bisa banyak berbicara tentang produk temen-temen dari sudut pandang manapun kayak tadi ya kok orang jomblo bisa sih beli website agar dia gak jomblo apa hubungannya oh ternyata orang jomblo itu banyak dia banyak jomblo karena belum ada modal buat nikah nah artinya apa dia disuruh jadi reseller agar dapatin modal buat nikah itu bisa dihubungi gitu ya kan ketika iya ketika seseorang jomblo itu melihat wah ini apaan nih kok kok nyebut-nyebut gue di iklannya gitu pas dia klik ya anda jomblo gitu kan mungkin anda jomblo belum nikah karena anda gak punya biaya buat nikah gitu kan diantara seribu orang yang melihat ya mungkin ada yang kena 300 orang nah 300 orang itu kita goda agar ngeklik WA kita dan kita goda agar mau bergabung sama kita seperti itu jadi harus satu produk harus banyak angle nah itu kalau temen-temen tidak menguasai produk itu ya gak bisa mau main dari angle manapun ya Pak Putra kita perlu gak ngecek ke Google Trend misalnya yang dicari misalnya skin care yang dicari oleh customer apa sih yang paling tertinggi itu perlu gak Pak kita ketahui gitu perlu perlu jadi gini ya riset itu kalau untuk di yang pertama kita lihat di Google Trend yang kedua kita lihat di suggest Google nya yang ketiga kita posisikan diri kita sebagai si pencari terkadang terkadang report itu ya Google Trend dan suggest itu yang untuk pencarian-pencarian sedikit itu tidak tidak muncul gitu ya kan tidak muncul ya kadang kita lihat ya di Google Console kita query nya ini kok ada-ada aja pertanyaan orang yang nari seperti ini dimana ya tempat jual bla 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 dikirain Google itu mbah seseorang bertanya gitu kan jadi dia kayak nanya gitu ya kayak gitu ya ya baik Pak makasih Pak ya sama-sama monggo yang ingin bertanya lagi ya ya Pak ada pertanyaan Pak di kolom komentar di kolom chat website yang vira bulan-bulan ini apapun nanti websitenya bisa di-upgrade WSP tingkat keamanannya oke dari serangan aktor kita nggak berani ngomongin tingkat keamanan yang oke ya yang di atas langit ada langit ya yang penting ketika kita kena hack ya ketika kita kena hack ya kita sudah punya backupnya dan kita bisa nutup bugnya itu ya nggak ada yang namanya aman dari hack itu nggak ada ya kan dulu tahun 2001 BCA mengatakan pertahanan berlapis ya tau-tau di jebol oleh seseorang yang nggak nggak punya niat untuk ngambil untuk cuman mau ngasih tahu BCA aja bahwa eh kamu ini ada bolongnya loh sehingga ketika udah jebol seperti itu baru muncul token dulu ya dulu sebelumnya kan nggak ada token kayak login biasa aja baru ada token jadi nggak ada yang namanya bebas hack itu nggak ada ya kan kalau kita bilang website kita bebas hack di tes sama orang ya kan jebol juga seperti itu ya kayak jadi eh yang penting di sini kita jagain ya ketika kita kena yang seperti itu ya kita benerin seperti itu eh lupan Pak saya punya produk properti perumahan sudah punya web landing page bagaimana saya bisa mengoptimalkan web untuk meningkatkan traffic nah yang pasti ya kalau untuk perumahan ya pertama yang pertama ya yang harus kita mainkan adalah mainkan semua keyword apapun walaupun peluangnya sangat kecil walaupun peluang keyword tersebut tiga tahun hanya sekali klik mainkan semua itu karena ya teman-teman pergeseran pola pikir ya pergeseran pola pikir pencari ya itu sangat cepat sekali ya kan sangat cepat sekali dulu orang kalau nyari sesuatu nggak pakai nama kota sekarang udah pakai nama kota ada pakai nama kelurahan ada yang detail banget gitu kan bahkan sekarang itu keyword terdekat keyword terdekat itu udah udah banyak banget muncul ya jadi agar amannya ya kita mainkan seluruh kota ya misalkan jual rumah bebas banjir dekat kol barat Bekasi ya kan kira-kira seperti itu ya dekat kol barat Bekasi atau dekat masjid masih masih wajar lah ya dekat empang itu buat orang-orang yang hobi mancing mungkin tapi itu kan kemungkinan kecil sekali ya nah teman-teman itu mainkan semua langkah yang pertama itu oke ya langkah yang pertama itu lalu langkah yang kedua adalah ya langkah yang kedua teman-teman ya optimasi optimasi semua perumahan-perumahan ya optimasi semua perumahan-perumahan baik itu perumahan yang sedang kita jual maupun perumahan yang sudah habis terjual ya alasannya apa alasannya kita untuk mendatangkan traffic alasannya apa untuk mendatangkan traffic untuk bikin kuat domainnya untuk bikin kuat page-nya ketika ini udah kuat kita posting apa aja naik ya seperti itu ya jadi kalau main banyak gak usah terlalu banyak mikirin strategi ya pusing teman-teman kecuali kalau main satu gitu kan oh saya mau main keyword satu aja gitu kan dua tahun baru masuk alaman dua gak dapat-dapat lead gitu ya nah kalau teman-teman main banyak yang penting mainkan semuanya rutinkan aktivitas optimasi rutinkan aktivitas update-nya udah selesai ya seperti itu apalagi kayak properti ya kayak properti ini sangat luar biasa nah mungkin ada pertanyaan kayak gini pak nanti kalau ada orang nalpun wilayah situ kita gak ada barangnya gimana ya tinggal bilang aja gak ada nah setelah itu teman-teman tinggal cari agensi-agensi yang punya barang di wilayah tersebut tinggal kerjasama ini udah page-1 nih Bekasi Utara udah page-1 Bekasi Selatan udah page-1 Bekasi Barat udah page-1 dan lain-lain sementara dagangan kita hanya di Bekasi Timur ya dagangan kita hanya di Bekasi Timur ya udah kita cari agensi-agensi eh nih aku punya website Bekasi Timur sudah banyak yang page-1 terus sudah dapat traffic gitu ya sudah dapat sudah dapat traffic mau nggak kamu apa namanya kerjasama sama saya saya terima call saya terima call nanti saya lempar ke kamu share profit atau kamu listing aja deh di tempat saya gitu kan cari beberapa teman-teman yang listing kita dapat duit juga website kita bisa menghasilkan website ini mempunyai nilai valuasi ya kan mempunyai nilai valuasi sangat sayang jika website tidak diperpanjang padahal website itu dari sisi domain aja umur setahun itu sudah punya nilai valuasi apalagi dioptimasi ya seperti itu ya teman-teman Oke pertanyaan berikutnya Oh satu website dioptimasi dengan 20 kategori maksudnya apa seperti misalnya kita punya website herbal kategori pertama jual obat kolesterol kategori kedua jual obat asamurat atau obat kolesterol yang pertama yang kedua obat asamurat yang ketiga obat jantung yang keempat obat apalah banyakin ya kategorinya padahal kan ada tuh herbal yang walaupun sakit jantung walaupun sakit kolesterol herbalnya itu-itu aja ada kan yang cuma satu itu nanti bermainin seperti itu atau eh kalau untuk jasa ya kan kalau untuk jasa mainkan jasa apa kita mau mau main jasa apa misalkan jasa servisasi di seluruh kota di Indonesia itu hampir ada jasa servisasi jasa sumur bor di seluruh kota seluruh Indonesia ada sumur bor ya jasa apa lagi jasa-jasa yang lainnya ya ada 20 jasa teman-teman masukkan dan bikin seluruh Indonesia ini nanti cikal bakalnya ini ya ketika dia udah naik semua teman-teman bisa sewakan atau bisa jadi bisnis teman-teman sendiri atau jadi bisnis orang-orang yang di daerah tersebut ajak aja kerjasama gitu ya seperti kita ketahui ada beberapa pengusaha ya yang mereka jualan itu hanya di online hanya di online saja mainin seluruh Indonesia omsetnya bisa eh emman nah bisa emman Kenapa gitu karena dia bekerjasama dengan orang yang di setiap di setiap kota ya bahkan terakhir saya denger-denger punya markup punya sales di setiap kota Oh ini ternyata trafik itu sudah banyak banget nih di kota tersebut saya kerjasama atau saya cari sales itu yang saya gaji ke interviewnya lewat Juman jadi sekarang sekarang ya eh Pak wwsp itu kita akses seperti website WordPress bisa atau tidak ya WSP itu tidak seperti WordPress dia ada admin sendiri ya saya coba kasih lihat ke WSP nah ini tampilan ininya WSP ya misalkan websitenya ini cara sehat seperti ini websitenya ini ya nah di adminnya seperti ini ada seperti ini ada pengaturan ya ada pengaturan ada sukun warna ada teks ada metaseu utama ada robot ada sitemap ya lalu eh disini ada kategori produk-produk nah di di produk ini sendiri itu ada duplikat ada keyword ya kemarin di materi sebelumnya kemarin itu saya sudah jelaskan penggunaan tekiwut ini lalu ketika kita edit ya ketika kita mengisi ini ada seperti ini modelnya ya teman-teman ya ini nama produk kita taruh gambar ada harga-harga coret deskripsinya tekiwut penawarannya di penawarannya di depan selalu kita kasih codenai ya di dalam penawaran dalam metadeskripsi ada codenai-nya codenai-nya berfungsi buat apa untuk merubah eh apa namanya untuk berubah menjadi judul sesuai dengan url-nya lalu ada Google hidden Google hidden ini apa ya kan Google hidden ini tidak terlihat oleh manusia tapi terbaca oleh Google ya nah ini kontennya lalu ada seperti ini dan juga ada kecamatan ya kita mau main kecamatan seluruh Indonesia kita tinggal pilih aja misalkan Banten ya kan kita kasih jual kita bikin bisa COD kota Banten kita pilih kecamatannya ininya terus kita pilih kecamatan lalu kita submit ya lalu ada artikel ada gambar ya dari gambar ke sini dari gambar ke sini ini udah teknik SEO semua ini produk tadi udah SEO semua SEO nya sangat mudah sekali ya apalagi di pengaturan ya teman-teman ya pengaturan ini udah SEO nih kalau teman-teman sekali seminggu itu teman-teman ganti ya bentuknya misalkan lewatnya yang pertama seperti ini lalu minggu depan diganti jadi dua kolom ya di submit gitu kan ganti dua kolom nah seperti ini ya kan nah sini misalkan lalu setelah itu misalkan eh eh apa namanya diganti menjadi tadi itu kan kolom kita ganti jadi roh gini ya kita kan ganti jadi roh kita sambil kita kan sambil ini al-dimedi mata Google ketika Google berkunjung lagi dia lihat ada perubahan-perubahan ya seperti ini websitenya dia Google akan melihat ini website ini aktif dan akan memberi bobot disertai memberi nilai ini misalkan jumlahnya ada berapa jumlahnya ada banyak itu kan jumlahnya ada berapa nih kita bisa tambah kita bisa perbanyak jumlahnya kita mana kategori ya kategori 16 kita jadikan misalkan 50 misalkan ya terjadikan yang 48 misalnya kita submit gitu kan ini nanti menjadi 48 kategorinya wah ini aktif banget ya dengan teknik dengan begini aja sudah SEO makanya kita sebut WSP webseo praktis ya seperti itu nah ini ya 48 itu ya teman-teman seperti itu gambarannya jadi tidak seperti WordPress ya karena ini kita coding sendiri ya kita coding sendiri saya baru buka usaha last pabrikasi dan wah ini nih makanan SEO ini Pak harus segera di order order WSP dan kita siap arahkan kita siap arahkan Pak Muhammad Abdul Qadir ya kita siap arahkan Bapak untuk bagaimana agar agar bisa mencapai target yang Bapak inginkan apalagi sekarang sudah akhir tahun ya sudah akhir tahun harus sudah bikin bisnis plan bisnis plan Oh ya teman-teman tanggal 31 utang dari tanggal 27 sampai tanggal 31 materi kita itu bisnis plan sampai proyeksi cashflow ya untuk 2022 ya teman-teman yang punya usaha ya yang punya usaha yuk ikutin ya apa sih gimana sih nyusun bisnis plan untuk tahun 2022 ya ya kan kalau teman-teman sudah punya Alhamdulillah kalau belum yuk kita bareng-bareng kita bahas tentang bisnis plan ya proyeksi cashflow kita akan sharing juga kepada teman-teman ya Oke ada pertanyaan lagi ya Nah teman-teman ya ya Kenapa nanti kalau saya beli kalau saya beli status saya sebagai member dan adminnya kita bapak ini terpakses Monon Pak Susmono mana ya Pak Susmono Zaino Anakasin Bandung Oke apa ya ya kalau beli itu ya sama dengan kita order website order jasa pembuatan website ke ke tempat yang lain cuman bedanya kalau kita ke channelnya nggak bisa kita kasih Kenapa karena ini ini platform ini ya kita coding sendiri platform ini kita coding sendiri ya jadi penambahan-penambahan fitur-fitur dan lain-lain itu memang sesuai dengan apa kebutuhan kita dan konsepnya juga dari kita gitu semuanya jadi ini channel tidak kita share ya yang yang menjadi hak miliknya teman-teman itu domain ya sebagai informasi ya customer customer kita ya di atas yang di atas 10 tahun itu sampai sekarang itu masih bertahan banyak ya tapi rata-rata orang China ya rata-rata orang China customer kita yang sudah di atas 10 tahun dari tahun 2006 ya saya ngikutin perkembangan mereka dari dari mereka enggak begitu ya dari hasilnya cuman sejuta-dua juta gitu kan bahkan dari karyawan toko di Glodok sampai sekarang dia mempunyai beberapa ini beberapa toko itu juga ada sama kita gitu ya Oh pakai WSP nanti website WordPress biasa sistem member atau admin sistem admin Bapak ya saya beli status saya sebagai member member atau adminnya adminnya time Bapak ya sebagai admin dan member sekaligus ya Oke ada pertanyaan lagi ya kita punya program di akhir tahun ini ya kita jualan website ya jualan website tahu beres tahu beresnya di mana udah kita postingkan 500 500 postingan sesuai dengan keyword yang kita riset lalu setelah itu kita daftarkan ke Google kita buatkan sitemapnya kita buatkan sitemapnya lalu kita postingkan di dongka usaha dengan dan dengan disebar di seribu website dengan domain yang berbeda-beda artinya apa ya backlinknya temen-temen udah dapet website udah dapet kontennya sudah dapat ya tinggal trafiknya saja ya tinggal melakukan optimasi-optimasi ringan yang kami akan sering kepada teman-teman ya misalnya kayak di hari Senin kemarin kita bagaimana posting artikel setiap hari sekian ya kan Bagaimana kita nge-backlink setiap hari jadi ada optimasi-optimasi ringan yang teman-teman lakukan ya gitu loh oke ada pertanyaan lagi nah teman-teman yang ingin order ya yang ingin order yang memang berkebutuhan itu nanti bisa hubungi Mas Rehan ya bisa hubungi Mas Rehan di nomor apa ya perpanjangan harga sama ya perpanjangan harga udah sama bahkan banyak yang ke ketika mereka perpanjangan mereka nambah lagi webnya Pak saya nambah 10 lagi gitu ya karena mereka Insyaallah sudah menghasilkan itu ya temen-temen dengan catatan ngikut apa arahan kita kita ya Oke seperti itu menggoyangin bertanya ya jangannya sama harganya Pak sama pertama pertama kali beli Pak Iya sama supportnya seperti apa apa supportnya seperti apa ya Iya seperti sekarang ini ya kita ada kelas teknis setiap hari minggu kalau misalkan tanya-tanya silahkan tanya di grup gitu ya kalau tanya-tanya silahkan tanya di grup seperti itu ya supportnya kita seperti ini ya beli maksud beli maksudnya kapan terus nanya ke siapa nanya ke siapa soalnya yang mega maksudkan saya saya enggak pernah ditanyain tentang maksudnya bahkan kita ketika apa namanya ketika video-video maksud juga sudah banyak di YouTube ya jadi kalau beli sesuatu tanya supportnya ke siapa ya ya seperti itu Pak Susmono ya eh sekarang saya yang nanya aja tidak boleh dapat boleh-boleh silahkan tadi kita eh kita sebut kata akan bantu posting 500 postingan ya itu 500 postingan itu boleh produk atau produk ya eh satu produk ya yang digenerate menjadi 500 konten ya Pak ya Iya yang berikutnya menjadi 500 konten oke eh support support maksud bukan ke muros kato Pak Susmono ya support maksud itu ke titik terang bukan ke muros kato oke eh monggo pertanyaan lagi jadi hanya untuk satu produk saja untuk satu produk saja dan itu yang kita kembangkan ya monggo yang lain ingin bertanya oke ya be materi kita untuk besok apa-apa apa parehan benar Pak kita besok jam 20 jam yang sama kita tetap ada Zoom ya teman-teman ya teman-teman setiap hari ribu setiap hari Rabu kita mengadakan kelas gratis offline datang ke kantor ya lalu setelah itu untuk teman-teman yang ingin bertanya-tanya baik bertanya teknis atau bertanya di grup atau JAPRI atau kalau teman-teman teman-teman ingin private Zoom untuk bertanya itu silahkan hubungi saya silahkan hubungi Mas Rehan bisa enggak Zoom 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 untuk jam sekian gitu ya seperti itu teman-teman ya materi besok itu menarik apa maka terima itu adalah solusi dipilih customer mana sih caranya biar kita bisa kepilih oleh customer Oh ya ya terkadang yang tahu kita udah pasang iklan belum pasang ini tapi ternyata enggak ada gaji pilih-pilih juga oleh customernya Oh iya iya solusi dipilih customer kita sewalaupun sudah berulang-ulang tapi akan ada selalu inside inside baru ya akan ada inside-inside baru di materi kita Pak kalau datang ke kantor pusat di mana saya tinggal di Bekasi kita pas di belakang penabur di seberang Al-Azhar Sumarekon tepatnya kapling tegal perintis kalau yang hari Rabu itu satu hari kalau mau datang setiap kalau mau datang setiap hari Rabu monggo silakan ya kalau Pak di sini ada Pak Aidil tadi ya Pak Aidil itu datang setiap sudah berapa kali Rabu ya Pak Aidil ya datang ya bisa kita bisa apa namanya kita bisa sharing-sharing tanyakan apa yang ingin ditanyakan kalau mau teknis juga bisa gitu Pak ya setiap hari Rabu ya Nah tegal perintis blok B2 nomor 26 dekat Mesir Al-Azhar Sumareko alamat kita ya monggo yang ingin bertanya tadi yang produk pabrikasi yang pabrikasi itu enak banget ya untuk dimainkan di Google ya kalau mau janjian di WA di grup dulu Pak ya saya takutnya kita lagi ada keluar gitu kan nggak ketemu sama kita ya janjian dulu kecuali hari Rabu kita siapkan waktu Oke seperti itu teman-teman ya besok materi kita adalah bagaimana solusi dicari customer ya Kenapa sih solusi dipilih customer ya selama ini kita hanya sibuk dengan belajar optimasi belajar SEO belajar teknik skill kita tidak memikirkan tentang bisnis skill ya kan sehingga ketika udah pecuan tapi trafiknya sedikit ketika sudah pecuan ya ketika sudah pecuan tapi apa namanya lead-nya tidak ada gitu kan lead-nya tidak ada jadi apa permasalahannya ternyata eh tidak mempunyai penawaran penawaran angle dan lain-lain itu adalah apa salah satu salah satu materi dari bisnis skill ya penguasaan produk bagaimana kita membuat konten ya kan nah ini teman-teman harus kuasai juga sehingga eh impresi yang didapat ya ya impresi yang didapat baik itu di apa namanya eh dimakut di marketplace baik itu di Facebook ya baik itu di Google itu mendatang mendatangkan trafik ya bisa menjadikan trafik dari trafik ya bisa menjadikan Nah itu semua bukan karena setting settingan bukan karena settingan klik sana klik sini optimasi itu enggak ya hanya dengan konten dengan penawaran ya karena kecenderungan kecenderungan para pencari ya calon customer itu kecenderungannya mereka memilih yang lebih menguntungkan mereka yang lebih menguntungkan yang bisa membuat mereka percaya yaitu yang akan mereka klik gitu teman-teman oke eh jika tidak ada pertanyaan ya ini video nanti akan saya rekam saya ini video sedikit rekam akan saya upload ke channel YouTube saya materi-materinya banyak disitu teman-teman kalau yang ada yang ketinggalan tinggal lihat di YouTube-nya aja ya tinggal lihat di YouTube-nya yang yang nggak sempat bertanya sekarang boleh bertanya di di grup kira-kira demikian ya dari saya semoga bermanfaat untuk teman-teman semoga bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa praktek ya jangan lupa praktek ke media manapun ya nggak harus pakai WSP ya nggak harus pakai WSP teman-temannya bisa praktek di media manapun kan bisa Sandra Buwana Oke itu udah ya channel itu ya kira-kira seperti itu mungkin dari saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah bila topik wadah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke Mas Rehan mohon silakan Mas Rehan Oke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Pak Putra atas materinya malam ini ya ternyata menarik ya eh 350.000 bisa jadi 100 juta itu tadi perhitungannya sudah dijelaskan dan digambarkan oleh Pak Putra kira-kira bisa nggak sih kita dapatin segitu nah pertanyaannya itu kan sebenarnya bisa tapi kembali kepada diri kita masing-masing apakah kita siap untuk melakukannya atau tidak nah ini balik ke teman-teman jika teman-teman siap kita bantu kita siap support gimana caranya biar bisa mendapatkan 100 juta pertama Oke Nah buat teman-teman yang mau order WSP bisa Jafri ke saya nomornya sudah saya catupin ya di kolom apa namanya jadi silahkan Jafri aja Insya Allah saya akan balas selama saya belum tidur Oke sebelum saya tutup saya mau mengingatkan lagi ke teman-teman yang lain besok materinya lebih menarik lagi yaitu adalah solusi dipilihkan teman-teman kenapa karena banyak sekali orang-orang di luar sana yang oh saya udah pasang iklan oh saya website saya sudah halaman pertama saya udah nyebar di mana-mana oh saya udah posting di marketplace tapi belum ada laku juga salahannya ada di mana nah ini ini yang penting itu harus dianalisa makanya teman-teman harus putiumnya besok Oke dan di waktu yang sama di jam di hari Kamis jam 8 Oke sampai jumpa di besok ya Terima kasih banyak Pak Pak Putra atas materinya ya saya tutup ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih semua Biasanya kalau terakhir-terakhir suka ada yang nanya nih Pak Iya Pak Agustin kapan-kapan ngisi Pak ya Pak sentral property kapan-kapan ngisi ya siap-siap-siap oke ya ini ngisi kita tentang laporan keuangan Pak ya nantilah kopi darat aja lah januari gimana Pak dalam beberapa minta masukan Pak dalam beberapa kali Zoom kita ada kira-kira apa yang perlu dibenahi Pak saya sejauh ini bagus aja cuman ini aku order ke Mas Rehan ini ada satu website belum dikerjain ini tuh nggak bisa dibuka loh satu lagi dari tim supportnya ya nanti tersaiin poin ya tinggalan Pak Oh ketinggalan malam Mas Rehan omelin Pak nggak apa-apa saya omelin bener biasa Pak itu passwordnya belum saya ganti nanti di cek lagi ya di cek lagi ya di cek lagi ya di cek dulu ini bener apa enggak gitu loh siap-siap ya nanti kalau udah bener aku ganti siap Pak siap-siap ya iya iya Pak Edi Purnomo apa kabar bisnis properti sariahnya udah mulai apa web properti sariahnya udah mulai diposting belum Pak malah sudah banyak yang ini Pak telepon Pak Oh sudah banyak telepon masa sih baru-baru sebulan ya berdua hari Oh aku main-main masif ya main masif ya saya kombinasi sama Facebook sih Oh iya 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 cuma yang webnya udah banyak yang naik iya 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 udah orang baru tanya-tanya sih Pak yang penting kan itu dulu yang penting masuk ya apa ada respon ya Iya ada respon dulu iya belum pulang Pak saya sudah saya sudah di rumah ini Oh nggak tahu kalau di kantor itu Zoom malam-malam suka putus-putus ya kayaknya mesti mesti ganti atau tambah koneksi tambah koneksi lagi Hai nemu didi itu berapa MBBS MPBS kurang tahu saya kayaknya udah selain kayaknya seratusan ya iya seratus-seratus maksudnya kencang ini tapi kan taruhnya di atas Pak kita di bawah zoomnya modemnya bukan di bawah model sambungannya di bawah penguatnya penguatnya Oh penguat udah Mas Rehan mandi pulang oke Pak Edi satu sama ya Pak Edi satu sama biar nyenengin tuan rumah dulu nyenengin tuan rumah Pak Edi jadi ngambil yang di Tangerang Pak enggak insya Allah jadi Pak sekarang ini boleh tapi dengan catatan ya eh berdualah orang yang paham ya terus ada yang ada ya ada yang ngambil Bali juga ada yang ngambil Bali ada yang ngambil Jawa eh bukan Jawa Timur Iya Jawa Timur sama Surabaya ada yang ngambil Bandung ada yang ngambil Bandung sama apa ya satu lagi Bu apa Bu Christine kayaknya mau ngambil juga cuman dia bingung temennya temen iya iya saya juga lagi yang jaga proyek saya mau ke ini portal udah hampir semua web yang saya beli kayaknya udah naik sadis Pak ya sadis Mas Wahyu Mas Wahyu gimana ini Mas Wahyu you fit store ini ini ya Jogja ya Wahyu Semarang Jogja 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 ya Jogja eh eh Semarang 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 Pak iya Semarang yang pernah nginep seminggu di kantor ya iya Oke teman-teman monggo Oh kita ngobrol bebas kebetulan masih belum silahkan kalau ada yang mau nanya sih mau mau nanya-nanya bebas tanya dulu Pak Putra Nih Mas Arehan Pak Zainul nge-nge eh untuk website yang cocok dengan WSP itu yang seperti apa Pak yang apa ya modelnya atau jiri-jirinya seperti apa Oh produk bapak apa Pak kalau ya saya masih belum punya produk Pak ya kalau untuk WSP itu ya kalau untuk WSP itu itu website produk-produk yang dicari Pak atau produk yang dicari apa produk-produk yang long term yang hari ini ada tahun depan ada 10 tahun kemudian juga ada ya seperti jasa-jasa boleh Pak kalau mau nginep di kantor boleh ya Pak Sosmono boleh ya jadi produk apa seperti misalkan semua semua jasa itu udah pasti bisa terus produk-produk branding produk-produk brand yang sudah terkenal lalu lalu kayak apa ya kayak jual kambing kurban itu itu bisa juga produk yang dicari itu eh akikah kita kan planning service atau kalau misalkan produk fisik itu herbal produk fisik herbal skincare kalau skincare kita main di keyword manfaatnya ya herbal bisa main keyword merek produknya bisa juga dengan keyword manfaat seperti itu Pak itu iya ada temannya nggak Pak ya ada Pak masak sendiri di kantor ada Pak Sosmono eh emang Pak Sosmono dimana Pak teman-temannya tukang ngoprek semua Pak kalau di kantor itu Pak Mamat katanya hari Rabu mau ke kantor Pak Mamat Pak Mamat ya siapa Rabu tadi iya katanya mau dateng nih Pak Mamat aduh maaf banget ada kesibukan tadi ada kerjaan minggu depan ya Pak ya Rabu depan Rabu depan ada Pak Aidil nanti ada mungkin ada Mungkin Pak Sosmono mau ikut nanti ya oke Insya Allah sharing-sharing ini kita teruskan doain kita sehat semua banyak kali materi yang akan kita share bukan hanya SEO saja nanti kita ada masuk ke Facebook ya bagaimana cara bermain Facebook lalu kita akan masuk kepada IG juga nanti kita akan masuk kepada TikTok ya tapi bertahap lah ya nggak bisa diborong dan kita apa namanya kita buka semua ya kita buka semua caranya ya di Zoom kita ini harapannya teman-teman praktek ya kalau teman-teman sukses insya Allah kita juga akan ikut ke bagian suksesnya nggak harus order WSP kok ya nggak harus order ke kita ya yang penting teman-teman praktek yang bisa dipakai di platform lain ya monggo silahkan seperti itu oke mungkin ya Pak keyword-keyword yang sudah naik itu kan kita optimasi dengan ini ya sampai artikel ya kalau nggak salah kemarin 10 apa 10 artikel per hari selama 3 bulan berturut-turut ya ini satu keyword bebas sih Pak dicampur-campur aja sebenarnya pengisian konten itu itu bukan buat nembak keyword Pak buat memperkuat domain oh gitu ketika domainnya kuat ketika domainnya kuat itu untuk naikinnya enak banget tapi dibuatnya di halaman kan di halaman yang udah naik kan enggak kalau artikel di bagian artikel Pak Pak kalau halaman yang sudah naik udah biarkan aja gitu ya ya maksudnya saya kita kasih inbound link ke itu ke halaman yang sudah naik dari artikel oh boleh bisa bisa ada tambahan budget enggak tuh insya Allah kita enggak pakai budget-budgetan kalau nginep ya bahkan dulu kita ya 6 bulan itu 50 orang enggak pakai budget-budgetan makan tidur ya Pak Susmono ya apalagi mau belajar kecuali kalau memang kita programnya program camp itu ada sesuatu yang dijalankan kalau cuma buat budget-budget biasa aja sih enggak ya seperti itu iya kita lagi ada rencanakan itu pagi sama siang ya pagi kalau pagi sama siang sebenarnya pagi sih kita open ya teman-teman yang mau yang mau belajar sudah saya pancik tidak ada yang minta waktu itu sempat sama Bu Junita aja itu yang hadir cuman berapa orang cuman 4 orang kita buka pagi yang selalu banyak itu malam setiap malam Mbak setiap malam ada oh ini Mas Titan ini Mas Titan ya setiap malam kita ada ya oh iya kita tiap-tiap malam sampai tanggal 31 eh materinya itu besok eh dipilih customer terus setelah itu apalagi Mas Rehan materinya ya ada dipilih customer ada BMC ada BMC ada ada SWOT BMC sama apalagi dominasi Google dominasi Google powerful backlink powerful backlink terus apa lagi tepung pasar dongkrak usaha tepung pasar dengan dongkrak usaha membangun profitable startup iya membangun startup ya website website dan lain-lain banyak materinya disebar di grup aja Mas udah udah itu kan udah semua di cuma di grup udah di grup ya Insyaallah ya itu kita akan share terus pada temen-temen materi-materinya semakin lama akan semakin banyak ya bahkan kita punya materi startup di luar sana kan sekarang lagi epok ngomongin startup tapi budgetnya gede banget gitu kan budgetnya gede banget kita dengan budget pas-pasan kita bisa menjadi startup juga ya Insyaallah ya dan kita sudah coba itu beberapa bulan mulai ada pergerakan mulai masuk ke omset tapi kita perlu bantuan temen-temen untuk menjalankan beberapa marketplace kota kita ya marketplace kota kita jadi ada ada di Tangerang ada di Surabaya ada di Cerebon ada di Bandung ada di ada sekitar 100 kota di Indonesia startupnya kita yang tinggal di jalan kan ya apakah ada link grupnya ada ada link grupnya nanti saya kasih Kang oke mungkin demikian ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya pamit mundur Pak Titan dapat link zoom dari mana Pak oh ya oke ya saya pamit mundur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu untuk teman-teman semua sampai jumpa di besok ya selamat menikmati ya teman-teman ya